Oke sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 11 sampai 20 buat teman-teman udah ngerjain ya Buat yang udah ngerjain juga gak apa-apa kita kerjain bareng disini ya Nomor 11 lihat adakah tanda waktu disini teman-teman buat yang udah ngerjain Yap gak ada ya jadi mana yang salah kira-kira Antara to be burned, periodically wood sama germinate Ya yang salah yang ini ya wood ya kenapa woodnya salah Oke karena disitu tidak ada tanda waktu ya jadi harusnya bukan wood tapi will, will open and germinate Jadi harusnya setara dengan germinate Ini adalah fakta ya tentang pohon seperti bangsa yas Oke ini predikatnya need Harus setara jadi predikat need ini present, ini present Wood ini harusnya dalam bentuk will gitu ya Jadi setarakan saja jadi tidak boleh ada predikat yang bentuknya lampau Right langsung kita masuk ke soal nomor 12 Adakah tanda waktu ya ada ya During the last ice age Nah jadi tinggal teman-teman cari mana antara A, B, C, D yang salah Some, million, much of, atau have been Iya yang salah adalah yang have been Kenapa have been salah? Karena ada tanda waktu disini lampau ya Jaman S Karena kita sekarang gak lagi hidup di jaman S Nah itu yang masa lalu maka have-nya disini salah Harusnya bukan have tapi harus diganti dengan had Had been covered Oke lanjut ke nomor 13 13 small caterpillars Adakah tanda waktu disini? Oke years disini 2 years Tapi disini bukan tanda waktu ya Ini hanya durasi proses Nah jadi langsung aja amatin mana predikatnya Di A, B, C, D Mature, Wood, Up to, Sama to matter Iya lah jelas yang salah adalah yang B Kenapa yang B salah? Karena B ini bentuknya lampau Wood ya Bentuknya harusnya bukan Wood Tapi Will gitu Ya Will take up Jadi ini salah nih langsung Langsung aja gitu Nomor 2 Eh sorry Nomor yang B Itu salah gitu Harusnya bukan Wood Tapi jadinya Will Oke gitu ya teman-teman ya Lanjut ke soal nomor 14 Nah ini ngomongin Mozart nih Mozart siapa yang kenal Mozart? Mozart ya Jadi beliau ini hidup bukan di jaman sekarang Jadi bentuknya lampau Maka kita harus cari klunya Karena kerjanya disini yang digarisbawahi Has written Was hired Most question Nah karena dia lampau Ada 2 predikat yang digarisbawahi Was sama has Jadi mana yang salah? Yang salahnya jelas lah Has Kenapa? Karena Satu ya disini bentuknya lampau Sudah tensisnya Jadi disini pun harus lampau Atau Kita lihat aja si Mozart kan Hidupnya Sudah lama ya Sudah waktu lampau ya Sudah ada tanda waktu By his age birthday Kalaupun Mozart hidup di jaman kita sekarang Kemudian pak Mozart ini udah tua Yang ngomongin umur dia 8 tahun Berarti itu ngomongin Masa lalunya gitu ya Lampau Jadi kira-kira gitu aja ya teman-teman Enggak match aja nih Hasnya Harusnya bukan has Tapi Ada yang bisa kasih tau saya Iya betul ya Terusnya Head Oke Easy right? Kita masuk ke nomor 15 ya Nomor 15 Grandma Moses Ini kalau masih ingat tadi saya udah kasih contohnya ya Jadi yang salah adalah yang R Ya kenapa R nya salah? Karena tidak setara dengan Did not take up Did not take up Ini adalah bentuk lampau Take up ini memang kata kerja pertama Tapi kata kerja pertama yang memang harus hadir Untuk menemani si did ya Gitu Untuk Jadi gini kata dasarnya sebenarnya bukan take ini Harusnya took Ya bentuk lampau nya took Tapi karena dia Kalimatan negatif Maka tensis lampau nya diambil Sama auxilerinnya Jadi did Nah konsekuensinya Si tarinya took tadi Harus kembali ke kata dasar Kata kerja pertama Anyway Pokoknya ini tentang ngomongin Si grandma Moses Nenek Moses Umurnya Waktu ngomongin umur dia di 76 tahun Jadi ngomongin tensisnya lampau So R disini wrong ya Error Bidah boleh Lanjut Oh ya Harusnya diganti dengan were ya Bukan R Oke lanjut ke nomor 16 Nah ada since Tanda waktu tuh Tanda waktu apa itu Kalo temen temen inget di materi Since adalah tanda waktu present ya Jadi tidak boleh ada predikat yang past Ya udah kenotis itu mana yang past Ya betul Ini ya yang past adalah head Head tidak boleh muncul disitu Kenapa Karena disitu tensisnya adalah present Since ini clue ya temen temen Untuk tensis present perfect Ingat ya Present perfect Memang dia menggunakan auxiliary head Gini nih Have Has gitu Tensis perfect ya Tapi since adalah tensis buat present Perfect Buat perfect Tapi yang Bentuknya present gitu Timenya present Bentuknya perfect Oke Lanjut ke Ya ini harusnya jadinya bukan head ya Harusnya pakenya has Kenapa bukan have Karena the movement Subjectnya the movement ini satu Bukan yang plates Ingat Skill-skill sebelumnya Kalo nentuin subject itu Bukan yang di belakang preposisi ya Tapi yang sebelum preposisi Ini gak pake has Jadi subjectnya satu Maka predikatnya harus bentuk has Alright Number 17 Now in the number 17 I'd like to tell you And I'd like to explain you in English Hope you don't mind Oke The answer Look at the answer A, B, C, D And either Selalu So In B, R And there Ada would So Would Wrong ya Kenapa would Wrong Karena Disini ada R Bentuk tensisnya present Jadi disini Tidak boleh Bentuknya Will Tapi ini digaris bawah juga Oke Berarti kita lihat gini Apakah disini ada Tanda waktu No Nothing Karena tidak ada tanda waktu Maka ini adalah bentuknya present Fakta ya Fakta-fakta ilmiah Harusnya bentuknya will Alright Move on to number 18 ya Ini tadi penjelasannya will Oke Lanjut ke nomor 18 Nah Ini Artana waktu Ada ya Artana waktu Nah predikatnya Harusnya apa tuh Predikatnya harusnya Bentuknya lampau semua Tidak boleh Ada bentuknya present Yang A sudah lampau nih Serve Boleh ya Oke Nah ini Has become Has become Boleh gak has become Has itu auxiliary Become Itu verb tiga ya Become itu verb satunya become juga Bentuk keduanya became Bentuk ketiganya become Jadi tidak salah sebenarnya ketika become muncul setelah auxiliary has But There is a time signal here Did you notice this In 1972 This is the past signal ya Lampau Jadi kalau ini lampau Maka disini harusnya bentuknya lampau Bukan has But Ya Had Had become President of the United States Gitu Oke Lanjut ke nomor 19 Beethoven Nah ini kita ngomongin Beethoven Tadi ngomongin Mozart Sekarang ngomong Beethoven ya Beethoven Lihat ada keteranggung waktu Ada nih Incept 1798 Lalu predikatnya kita lihat nih Begin ini tidak salah Tidak digaris bawah juga Lampau berarti ya Loose Hearing Has Deaf Mana yang salah Ya udah cepet aja lah Yang salah adalah yang C ya Kenapa yang C salah Karena has adalah bentuk present Present Tidak sesuai dengan Time signal 19 Sorry 1798 Oke Juga tidak salah dengan begin Jadi has nya salah Harusnya bukan has Tapi Had Oke Lanjut ke Nomor terakhir So this is the last Example The last but not the least Kita lihat Ada kata time signal disini Tidak ada time signal ya Oke Tetapi Disini ada pengecualian Teman-teman ya Kalau teman-teman salah disini Saya maklumin Gak apa-apa ya Tapi kalau bener Wah keren berarti Ini adalah contoh Conditional sentence Conditional sentence Adalah pengandaian Ada banyak tipe Tipe satu Tipe dua Tipe tiga ya Dan ciri-cirinya adalah Dengan adanya Kata-kata If Dan will Ya If will If I will You will If you will I will Jadi pengandaian ya Tinggal bentuknya aja Bentuk pertama Atau kedua Atau ketiga Nah kalau bentuk pertama Dia Bentuknya present-present Tapi dalam bentuk kedua Ya Itu Biasanya dia dalam bentuk lampau Tensisnya ya Maksudnya predikat yang digunakan lampau gitu Nah disini Ada Ciri-cirinya If sama were Ya If sama were Maka Yang were Tidak digarisbawahi Maka ini tidak salah Jadi yang salah adalah Yang Yang digarisbawahi To look up Will To see Sama the day Nah to look up Sama the day Dengan to see Ini adalah Bukan predikat Sehingga mereka Tidak ada urusannya Sama si tensis Nah yang ada urusan Sama si tensis Adalah yang will Loh Tadi kenapa Bilang If you will I will Boleh Iya Itu dalam bentuk Conditional yang pertama Tapi Dalam konteks ini Ya kalau saya boleh terjemahkan If a person Were to look up From the bottom Of the deep well Jika seseorang Ya Jika seseorang Melihat Jika seseorang Berada dari bawah Sumur Dan melihat Ke atas Dia akan Dia akan bisa melihat Bintang Di siang hari Nah ini fakta Sebenarnya Tensisnya bukan Tensis lampau Tapi dia Conditional sentence Jika seseorang Jika seseorang Dia mengandalkan Jika seseorang Ada di bawah sumur Maka dia bisa Dia akan bisa melihat Bintang di siang hari Nah ini Willnya tidak tepat Harusnya diganti dengan Would Karena disini Were Oke disini Were Dalam bentuk Tensis conditional Seperti itu Were Maka disini Harusnya Would Kecuali disini Disini bukan Predikat Lampau Maka disini pun Harus Bukan predikat Lampau Gitu Jadi kalau Bentuk ini Adalah bentuk Yang Memang Conditional Membutuhkan Bentuk Bentuk Were Ya disini Apapun subjeknya Dia akan pakaiannya Were A person ini kan Satu ya Satu Harusnya kalau memang Dia bentuk Lampau Harusnya Was Tapi ini kenapa Pakainya Were Nah itulah Ciri-ciri Conditional sentence Oke Ada juga yang Jawabnya Ini Jawabnya Would Tapi hoki Tapi gak tahu penjelasannya Ya gak apa-apa juga Karena memang Untuk jawab Soal tovel itu Dibutuhkan Tingkat hoki Yang tinggi juga ya Oke Itu dia teman-teman Penjelasan soal Nomor 11 sampai 20 Semoga bisa Dibengerti Sampai ketemu Di penjelasan soal Skill 11 ya Thanks for watching And Keep spirit Bye Bye Hmm ital�� Bye 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 Terima kasih.